Halo partner, bapak ibu guru serta teman-teman kanisian jadi pada hari ini, di video ini bakal ada 3 konsep yaitu ada tipe-tipe yang pertama, saya akan membuat tipe-tipe orang saat melakukan lomba hajatan kemerdekaan serta Ignatius Day kedua, saya akan tanya jawab nih, kepada kakak-kakak Osis serta teman-teman kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, kira-kira kakak Osis masih ingat gak ya, mengenai kemerdekaan nah, jadi semuanya jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan yang terakhir, akan ada jawaban yang benar, misalnya berapa sih jumlah, gini-gini-gini nanti aku bakal di akhir, bakal kasih tau jawabannya kalian yang benar nah, dan aku bakal membahas peristiwa seputar Rencrusting Vlog oke guys, jadi jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan I hope you like it ini kenapa Biru? ada apa? lu belum daftar? belum, gue belum daftar Der aduh, pandik gue ini, udah telat udah telat, gila yaudah, yaudah gue coba ini deh ya gue coba ini masih ada ya lu mau lomba grafis anime kan? ya oh, ini ada ada satu slot lagi nih ada satu slot tapi, gapapa deh lu bisa kirimin data diri lu gak? emm, bisa ya, nanti kirimin di WA aja ya oke mana ya, ini coba gue daftarin dulu ya Der, Der, gue mau nanya deh Der grafis anime tuh disuruh ngapain sih? aduh lu kayak baca SOP itu ada loh di email oh gak tau juga sih susah gak sih? kalau grafis anime gue gak ngerti ya saya kan gue cuman daftarin-daftarin doang gue cuman lomba debat doang ada hadiahnya gak sih? hadiahnya kayaknya aduh aduh, gimana ya kayaknya ada sih kalau untuk hadiah ya gue juga gak tau nih tapi katanya rumornya ada ada berapa kuota di dalam situ ya? masih ada berapa orang ya? wah, gak ampun deh lu baca SOP aja deh ya lu baca SOP aja deh oke 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 deh oke eh, biru lu udah itu belum sih? daftar lomba ajatan kemerdekaan lu ikut lomba apaan? berlamat sih gue ya ya penting kan bodo amat sih gue yang penting kan jadi top global gitu loh top global ML bodo amat lomba-lomba gak jelas lu mau jadi apa kalau misalnya mau jadi top global? lu mau jadi apaan? ya siapa tau siapa tau dapet duit gitu kan ya waduh gila eh nanti Pak Santo marah loh dipanggil loh nanti loh ya palingan gak apa-apa gue aja gak tau Pak Santo siapa eh bro lu kan kemarin kan daftar lomba grafis anime kan sama gua bener lu udah bikin belum soalnya nih gua bingung nih lu udah bikin oh jelas udah saya aja udah aku aja gua tuh udah rest in peace 400 ribu loh bro cuman buat photoshop bro itu udah lengkap banget udah ada bendera merah putih logo logo apa yang mana logo Garuda dan banyak lah pokoknya sampe-sampe ada pesan tuh juga yang aku buat jadi anime bro gigih gak tuh lu kok semangat banget sih ya iyalah bro jiwa kanisian masa enggak siap-siap kalau jadi kanisian harus semangat ya yaudah deh gua kerjain sekarang nih ya pasti jiwa kanisian oke nah setelah kalian melihat konten tipe-tipe yang tadi gimana nih menurut kalian apakah ada yang paling kocak? apakah itu setipe dengan kalian? nah jadi jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan video ini bakal di upload ke channel Alexander Deren jadi bagi kalian yang ingin menontonnya berulang-ulang kali kalian bisa cek channel aku di Alexander Deren jangan lupa di subscribe ya nah untuk selanjutnya aku bakal bakalan tanyain kepada kakak-kakak OSIS serta teman-teman kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk mengenai seputar kemerdengkaan oke deh kita tanyakan langsung selamat menikmati 125 x 17 17 mungkin kalau disa pada 17 17 untuk di sayapnya itu ada 8 helai yakin 8 helai wait 17 saya maaf 17 saya maaf 17 saya maaf 17 saya maaf ada 9 nih bulu di leher itu ada 45 leher di Garuda Pancasila itu ini lehernya kan ya leher oke berarti untuk leher itu ada 45 melambangkan tahun 1945 kalau galapan 45 di leher itu ada 45 peristiwa Rengas Dengklok itu simpelnya itu pencurian Soekarno oleh kaum muda untuk segera mempromak sorry untuk segera mempromlakasi pokoknya simpelnya untuk memproklamasikan proklamasikan iya iya saya agak ngelek saya agak ngelek untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia seperti itu iya karena kaum muda sangat mendesak sekali ya agar Indonesia karena waktu itu Jepang sudah kalah jadinya itu mohon maaf guru PKN mengecewakan tapi seingat saya ya itu peristiwa Rengas Dengklok itu kan istilahnya penjauhan lah ya pengucilan penculikan penculikan istilahnya penculikan 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 iya penculikan penculikan Presiden Soekarno dan juga Bapak Muhammad Hatta nah peristiwa Rengas Dengklok itu sebenarnya merupakan sebuah tragedi yang berakhir dengan sukses jadi seperti yang kita semua tahu Rengas Dengklok itu adalah penculikan Pak Pak Karno dan Pak Hatta beserta beberapa yang lain nah teman-teman kalian baru saja menyaksikan tanya jawab bersama kakak-kakak asis teman-teman kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 nah untuk jawabannya sendiri saya akan jelaskan di segmen yang berikut ini nah untuk jumlah bulu di sayap burung gerda Pancasila adalah 17 dan itu sendiri melambangkan tanggal Indonesia memproklamasikan kemerdekahannya itu pada tanggal 17 Agustus dan di leher burung-burung Pancasila terdapat 45 helai nah disitu itu menggambarkan bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1945 untuk peristiwa Rengklas Dengklok sendiri itu adalah peristiwa gimana Sukarno dan Hatta dibawa ke tempat yang bernama Rengklas Dengklok nah disitu para pemuda-pemuda Indonesia mendesak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kepada kaum tua nah teman-teman itu saja untuk video kali ini selamat menikmati hari kemerdekaan Indonesia ke-76 nah bagi kalian yang belum menang nah kalian jangan berkecil hati tetap semangat tunjukkan bahwa kalian di lomba-lomba berikutnya bukan hanya di kemerdekaan Indonesia tapi anti-ada Ignatius D dan segala macam buktikan bahwa kalian bisa lebih baik daripada sehari ini magis ya teman-teman dan untuk kata terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Pater Bapak Ibu Guru serta teman-teman lainnya yang telah menonton video sampai detik ini sampai jumpa di next video dan AMDG selamat menikmati selamat menikmati